Halo guys, kembali lagi dengan Boss Kepo Pembukaan ASEAN GAMES telah berjalan sukses Publik Indonesia rame-rame memuji pergelaran pembukaan yang berlangsung secara megadar menggambarkan mudaya dan kekayaan alam tanah air Ketua Panitia Pelaksana, Erik Thohir mengutapkan Indonesia ingin memberikan contoh bagaimana negeri dengan umat Islam terbesar di dunia kehidupan sosial rakyatnya hidup damai dalam harmonis Kehidupan damai ini tercipta karena bangsa Indonesia dekat oleh satu nilai kebangsaan yang sama Kami menyebutnya Bineka Tunggal Ika atau Unity in Diversity, Welcome to Indonesia, The Energy of Asia Jangan lupa ya guys untuk tekan tombol like dan juga subscribe channel ini Agar channel ini dapat terus memberikan informasi dan hiburan untuk kalian semuanya Disambing kesuksesan pergelaran pembukaan ASEAN GAMES 2018 Ada fakta menarik dari Ketua Panitia Pelaksana yaitu Erik Thohir Penasaran? Inilah 3 fakta menarik dari Erik Thohir yang belum diketahui banyak orang Keluarga Kaya Saat hendak membeli mayoritas saham Inter Milan, banyak orang bertanya tentang kekayaan Erik Thohir Meski juga memiliki kantong tebal, Erik memiliki dukungan keluarga Kaya Ayahnya Teddy Thohir adalah salah satu orang yang berada di belakang Astra Internasional Keluarga Thohir memiliki holding company yang dinaungi TNT Group yang merambah berbagai bidang usaha TNT Group juga merupakan pemilik dari restoran Hanamasa, Pronto Restaurant, dan Yakun Kaya Touch Bisnis Olahraga Setelah menjadi pengusaha, minat Erik terhadap dunia olahraga diseluruhkan dengan mengakuisisi sejumlah klub olahraga Baik dalam negeri maupun luar negeri Selain Inter Milan, Erik juga merupakan pemilik klub sepak bola Amerika yang bermain di MLS yaitu DC United Di Indonesia, Erik memiliki saham mayoritas klub basket Satria Muda Beritama Jakarta dan Indonesia Warriors Serta klub sepak bola Persib Bandung Pengusaha Media Erik beserta dua rekannya, Wisnu Wardana dan Hari Zulnardi Mendirikan Mahaka Group dan membeli Republika yang hampir bangkrut pada 2001 Melalui Mahaka, Erik juga memiliki majalah Golf di Gets, Aplus, dan Parents Indonesia Pada 2011, Tohir bergabung dengan Anindya Bakri menjadi pemilik TV One, Anteveo, dan Portal Berita Viva Erik juga memiliki Jack TV dan Alif TV, serta sejumlah TV lokal Itulah tiga fakta menarik tentang Erik Tohir yang belum menikmati banyak orang Menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya guys Jangan lupa juga untuk tekan tombol like dan juga subscribe channel ini ya guys Terima kasih telah menonton!